Hai, gue Danu. Di video kali ini masih tentang CapCut nih. Gue mau share cara ngilangin background pada video. Jadi cuma diri kamu sendiri yang ada di videonya dan backgroundnya hilang, alias transparan. Nah, cara ini bisa kamu gunain untuk video kamu dalam kebutuhan media sosial aja ya. Kalau kebutuhan profesional seperti komersil atau video-video kerjaan kamu, cara ini nggak gue rekomendasiin karena terlihat amatir. Masih ada berbagai cara untuk ngilangin background secara profesional. Oke, gimana caranya? Langsung aja yuk. Sekarang udah di CapCut nih dan gue udah nyiapin video yang bakal dihilangin backgroundnya sama backgroundnya. Berupa foto doang sih. Oke, pertama drag dan drop dulu videonya. Oke, setelah itu gue ke bagian Cutout. Lalu checklist bagian Auto Cutout. Nah, disini bakal otomatis ngilangin si backgroundnya walaupun nggak perfect banget ya. Bener-bener nggak perfect sih. Kecuali kalau kamu videonya itu backgroundnya warna hijau atau pakai green screen, itu untuk ngilangin backgroundnya bakal bisa lebih sempurna. Nah, bisa kamu lihat sekarang. Nah, ini udah kehitung ini sih. Oke sih, karena... Lihat aja deh. Oke, missnya tuh di bagian sini sama di bagian sini. Untuk miss nge-cutoutnya, apalagi di bagian rambutnya bakal kesulitan sih untuk program CapCut ini ngilangin si backgroundnya. Oke, sekarang drag dan drop untuk backgroundnya. Dilebarin sampai ujung, lalu videonya ditaruh di atas. Backgroundnya masih belum nge-pass. Nah, gue besarin dulu scale-nya. Nah, bisa kamu lihat kalau videonya udah hilang nih backgroundnya. Nah, seperti itulah cara ngilangin background di CapCut dengan mudah. Dan kamu bisa gunain cara ini untuk video media sosial kamu, biar lebih mudah untuk mengedit. Selamat mencoba ya. Seperti itulah cara ngilangin background pada video kamu dan gantiin backgroundnya sesuai keinginan kamu. Makasih yang udah nonton. Gue Nung Nandi. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.